Di antara kalian, pasti banyak yang pernah menonton film Black Hawk Dawn tahun 2001, di mana dalam salah satu scenenya, kita diperlihatkan dengan helikopter kecil, dengan bagian depan yang membulat, namun dengan kemampuan yang cukup mumpuni. Jika ada yang belum tahu, itu adalah helikopter tempur AH-6 atau MH-6 yang merupakan varian dari OH-6 Keyus. OH-6 Keyus, atau yang disebut LOH ini, adalah sebuah helikopter ringan bermesin tunggal yang dapat digunakan sebagai heli transportasi personil, misi pengawalan atau serangan, dan juga observasi. Dan sama seperti helikopter milik Angkatan Darat Amerika lainnya, ia juga mengambil nama dari suku Indian sebagai nama julukannya, yaitu Keyus. Selain menamakan helikopter tempur dengan nama suku Indian, militer Amerika juga menamakan salah satu misil andalan mereka, yaitu Rudal Tomahawk, yang berasal dari senjata suku tradisional Indian Kapak Lempar Tomahawk. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pesawat sayap putar alias helikopter memasuki periode kemajuan dan penyempurnaan yang menghasilkan solusi yang layak digunakan oleh militer maupun sipil. Perang Korea adalah zona pertempuran skala besar pertama dalam menggunakan helikopter oleh pasukan Amerika Serikat. Perang itu mengantarkan helikopter masuk sebagai kendaraan search and rescue atau SAR, utamanya di medan yang sangat sulit. Bertahun-tahun setelah berakhirnya Perang Korea, Pada tahun 1960, Angkatan Darat Amerika lalu meluncurkan spesifikasi teknis 153 untuk mencari helikopter observasi ringan atau light observation helikopter yang dapat melakukan transportasi personel, misi pengawalan dan serangan, evakuasi, dan pengamatan, di mana nantinya ia akan menggantikan teran OH-13 Sio dan OH-23 Raven. Tak tanggung-tanggung, 25 perusahaan pesawat diminta untuk mengikuti program tersebut atas nama Kepala Perhubungan Angkatan Darat Amerika. Dan pada Januari 1961, 12 produsen pesawat menanggapinya. Hingga pada akhirnya, Drodesan yang diajukan oleh Farjad Hiller dan Bell yang dipilih sebagai finalis. Tetapi Angkatan Darat Amerika kemudian juga memasukkan helikopter dari Hughes. Saat itu, Hughes membawa model 369 yang ditunjuk Angkatan Darat Amerika sebagai YHO-6A yang dilengkapi dengan mesin turboshaft seri Allison T63-A5A dengan tenaga sebesar 252 HP. Selama kompetisi, helik milik Bell yaitu YHO-4 dieliminasi karena dianggap kurang bertenaga. Hughes pun akhirnya memenangkan kompetisi di mana salah satu alasannya karena Angkatan Darat Amerika menyukai desainnya dan harga yang ditawarkan juga lebih murah. Helik ini lantas diberi nama sebagai OH-6 dan kontrak pertama diberikan pada Mei 1965 dengan pesanan awal sebanyak 714 unit. Namun karena kebutuhan di medan perang yang semakin meningkat, pesanan kemudian ditingkatkan menjadi 1.300 unit. Dengan ukurannya yang relatif kecil, heli ini dilengkapi dengan 2 kursi di bagian depan untuk awak yang mengoperasikan dan 2 kursi penumpang yang dapat dilepas-pasang di bagian belakang. Badan pesawat sendiri menggunakan bentuk teardropship atau model titik air mata yang sangat ikonik yang membuat pesawat ini dengan mudah untuk dikenali. Bagian depannya dipenuhi dengan kaca sehingga memberikan visualitas yang sangat baik bagi pilot. Bagian undercarriage, ia menggunakan tipe skit kembar yang membuatnya lebih ringkas dan tentu saja membantu menekan biaya perawatan. Pintu di sisi kokpit dan kabin penumpang adalah opsional, meskipun seringkali dibiarkan terbuka sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran situasional. Dimensinya juga tidak terlalu besar. Ia memiliki panjang 9,7 meter, diameter otor 8,3 meter, dan tinggi 2,6 meter. Sementara bobot kosongnya sekitar 557 kilogram dan berat maksimum lepas landasnya sekitar 1.100 kilogram. Pada versi produksi awal yaitu OH-6A, ia didukung oleh mesin tunggal turboshaft Allison T63-A5A dengan daya sebesar 317 horsepower. Karena ukuran heli yang kecil, mesin ini diletakkan di bagian dalam yang posisinya ada di bagian belakang. Mesinnya sendiri memiliki kecepatan maksimum 280 kilometer per jam dan kecepatan jelajah 240 kilometer per jam dengan jangkauan sekitar 600 kilometer dan jika menggunakan tangki bahan bakar tambahan, jaraknya mencapai 2.500 kilometer. Di sisi persenjataan, meski kecil OH-6 dilengkapi dengan persenjataan yang cukup mumpuni. Ia dapat membawa berbagai senjata termasuk minigun 7,62 mm, peluncur granat otomatis MK-11, port dengan senapan mesin 12,7 mm, port dengan roket Hydra 70 mm, POW, dan telur kendali anti-tank Hellfire. Tak lama setelah produksinya dimulai, OH-6 menunjukkan kemampuannya dengan menetapkan 23 rekor pada tahun 1966 untuk kecepatan, daya tahan, dan waktu untuk mendaki. Pada tanggal 26 Maret 1966, Jack Swible membuat rekor dengan terbang tanpa mendarat dengan total jarak mencapai 2.800 kilometer. Selanjutnya pada tanggal 6 April 1966, Robert Ferry memecahkan rekor dunia jarak jauh untuk helikopter. Ia terbang dari Culver City, California dengan lebih dari 1 ton bahan bakar ke Ormond Beach, Florida dengan jarak mencapai 3.561 kilometer dalam waktu 15 jam. Produksi AH-6 pada tahun 60-an memang bersamaan dengan keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Di saat itu, Angkatan Udara Amerika juga mengambil alih semua pesawat sayap tetap milik Angkatan Darat dan hanya menyisakan armada helikopter yang dapat digunakan oleh Angkatan Darat. Selama konflik Vietnam, platform OH-6 Keyus pun melakukan banyak serangan garis depan dan bahkan misi rahasia yang diarahkan oleh CIA, baik sebagai platform bersenjata maupun tidak. Kemampuan terbang di ketinggian hingga 7.000 meter memungkinkan OH-6 untuk melintasi daerah pegunungan di Asia Tenggara sambil memberikan segala macam dukungan untuk pasukan darat terutama yang terluka parah. OH-6 Keyus memang telah melihat banyak konflik di seluruh dunia seperti digunakan di Grenada, Nicaragua, Panama, Iran, dan Irak. Tetapi operasi paling terkenal dari keluarga helikopter ini adalah pada tahun 1993 selama pertempuran Mugadisu antara pasukan Amerika dan pejuang milisi Somalia. Operasi ini biasa disebut dengan Black Hawk Down. Selama pertarungan intensif, salah satu MH-60 ditembak jatuh. Helikopter kecil ini pun mendarat dengan cepat di dekat helikopter yang jatuh dan mengevakuasi dua pilot. Sementara OH-6 lainnya memberikan dukungan tembakan untuk pasukan. Secara keseluruhan, dinyatakan bahwa sekitar 658 helikopter Keyus telah hilang karena tembakan musuh dalam perang dan 297 lainnya hilang karena kecelakaan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.